Ini jelas tentang ilmu kebatinan juga, seperti ilmu penyembuhan. Saya juga punya keinginan seperti beliau, meskipun tidak seperti beliau, saya cuma ingin seperti diri sendiri, dari diri sendiri, juga bisa menolong orang lain. Saya kan jadi sunan, oleh jaga, beliau juga matur, nanti semua akan dibedar sama Gus Samsudin. Assalamualaikum sahabat Gus Samsudin. Sudah tidak diragukan lagi tentang kajian ilmu kebatinan Gus Samsudin. Tidak sedikit masyarakat yang terbantu dengan adanya ilmu kebatinan atau ilmu hikmah yang dimiliki Gus Samsudin. Berbicara tentang ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan sendiri adalah jenis ilmu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta. Ilmu ini bisa dipelajari oleh siapa saja, tidak terbatas pada usia dan jenis kelamin tertentu. Kasiat dan manfaat ilmu kebatinan sendiri sebagai media sarana untuk pengobatan atau bahkan menguaktabir goib suatu masalah dengan lantaran doa-doa. Kali ini pondok Gus Samsudin digegerkan dengan kedatangan seorang pria yang diutus sunan kali jaga untuk datang ke tempat Gus Samsudin. Simak selengkapnya di channel Gus Samsudin Family. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih. ngomong-ngomong kelasnya saling di kesejaan mudah ini gue gak ada unak-unak mungkin kekapan mungkin kalau masalah kecuali makanya gak sakit kesebatan kalau diputuhkan pemut kepadilan kemaketan dipimpin oleh Bapak Lianto beli ini di pemenjian jangkau jangkau saya 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 pelajari labat laun labat laun kalau saya disisihkan gak pernah diajak lagi sekarang ada program dipanggil kumpul kumpul nyata disitu itu kalau gak ada uang mahar gak gak diajak setiap kegiatan itu mesti membawa minyak untuk 20.000 itu selama ikut itu saya jangkau sepuluh tahun gaji gak pernah buat kegiatan sepuluh terus putus mungkin dalam 4 tahun sudah gak ke di kumpul itu kawal panu waktu 4 tahun putus saya belajar sendiri disitu dikenalkan diri tulis jati atau tulis jati selesai hari dikenalkan itu sudah bisa ya mongglo sebagainya terus selama 4 tahun tidak ada saya ketemu sama bunda itu kursi buah maksud ini juga sudah dianggai anaknya yang saya pengen kamu terbaru masalah saya tidak 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 masalah coba dikaca di dadanya saya tidak 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 ada berapa ada dua ada dua yang yang mana ini itu intinya yang selama saya ikuti kumpadir yang dulu kayak bukan itu setelah kembali ini baru saya di secara praktis dengan menjenak tidak tidak usah kalau ada program saja ini cuma mancing sekarang sekenal langsung dengan salam langsung jalan waktu itu ternyata saya sama orang rekarnasi jaman daun jadi seperti istri itu kalau saya juga suami dengan waktu dengan metode saya kurang kurang sejarah mati saya lepas sampai sekarang sama mbak lastri bulan setahun sama saya juga sama 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 saya saya itu banyak sekarang itu saya itu impian berarti aku berkosok aku sebetulnya apa aku tak laku kemarin temen itu nangis tuan aku 120 juta pada saya cari seperti kata saya saya jadi istri saya masih sebetulnya sabar saya saya isi ulang hal 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 ini saya tidak khолов hal hal harus mael hal 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 itu sembuh gitu, ini mana hati ya, ada yang dibisi untuk beliau, kalau beliau suruh, kalau beliau suruh, apa? gue semua itu, itu jelas dari alam gue, gue pengen, gue nanya sih, gue men, beliau saja, masak Allah, maka gue ngepenuhi, sehingga yang satu itu buahnya, gue gak salah, bicara gak bikin banget, ya, bisa dia cuman padahal, apalagi di makamu, saya di makamu, setiap malam kumis, ngirim bapak lu, awal-awal, buang semua itu, tulung-tulung seperti itu, ya, bisa ini padidai saja, ya, saya mengharap, tidak mengharap sih, saya setiap waktu menyendaki, lantaran yang inginan, sakit membuka, tarapan gue, sakit, biar, yang sama dengan, dan jelas gue, itu, dan sama buddha itu, seorang, diajak gue, sering kumur dengan abu daeru, ketika datang, yang wali jahit, sama saya dikasih hadiah dia, ini jika di pengajian jumlah itu tapi setelah saya kena bunda itu kita ya ada apa-apa hanya karena setelah bunda hanya di beranti dikasih sebetulnya tak gunanya sebab mikir saya tiga hari belum gitu, hari kami cuma hari ini jadi berumah itu sebenarnya apa itu dua hari dulu yang bikin lagi boleh ngambut berapa ini berapa-apa ini harus gua disini buat gua dan p.g.p yang kasih di danan nanti ini harinya dibantin-bantin setidaknya. gua ikut cara membantu segiang enggak ini jelasnya lalu ketika saya ingin menyerang cahaya yang terlihat saya ingin menyerangkan lampu yang terlihat lampu ini akan ada cahaya yang terlalu menyambung apabila saya menyambung dengan pengejaran ini saya ikut sambungan yang saya ingin menggongkannya guru saya adalah salat dan menggongkannya salat salat kocok berada dalam beberapa sanat terus ada beberapa tirakat dari Mereka misalnya di Mereka Syedillah ada di Malmatiya tergantung mana Torekoh mana yang diambil yang jelas ya harus ada penyambungnya yang disebut dengan guru sejati ya hati itu tempatnya gusti hati lampuan uripe itu kan jauh hati dari si hati laku nih omongan nih pikiran nih selawat nih nanti dikasih amalannya disambungkan ya jadi solat malamnya saya yakin dengan nanti kalau istiqomah ya akan keputus nanti dulu pernah dulu pernah depan dulu saya belajar juga dikasih tau tapi kejauhnya sama kalau kejauhnya sembahyang solatnya gak ada kejauhnya sendiri jadi selamat itu jadi dulu pas bawa-bawa kejadian teman-teman sudah selat saya gak selamat tapi gak saya potong ya jawa itu bukan agama jawa itu pengertian pengertian jadi orang jawa itu orang jawa itu mengerti benek gitu loh makanya sebenarnya jawa dan islam itu saling menguatkan tidak ada yang berbenturan kalau ada yang berbenturan ya berarti salah dalam memahami sebuah pelajaran karena saya sendiri juga mempelajari jawa hanya setiap ada acara-acara kebudayaan saya diundang bukan agama jawa itu jawa itu disebut dengan bangsa pengertian bukan agama agama itu ya agama islam agama kristen agama apa gitu insyaallah sama bisa kok kalau kalau tadi jaringan bilang bahwa semua pelajaran harus pakai uang enggak enggak sebelumnya ya sebelumnya pakai uang iya setelah setelah kemudian yang kejaran yang semua 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 mobil iya sebenarnya yang namanya orang cari ilmu itu kan memang kalau kita ngaji kitab alim muntah alim itu harus berkeban waktu tenaga dan juga harta jadi enggak harus semuanya pakai uang ada laku-laku yang harus dilakukan ya diamalkan nanti penjaringan ya saya menamalkan saja apa yang dulu saya jalankan itu semoga nyambung insyaallah hati hati mawan sikomah ya maka sikomah kan amin wasahi suruh puasa dari kelahirannya assalamualaikum walaikum salam walaikum dalam pariasmo hari saking matiun ini ceritanya berkata sakit jadi ceritanya berkata di saya dimintai tolong sama genduk saya yang yang tadi ngasih oleh telau tadi telau tadi lestari yang maju itu dia dapat dawah dari leluhurnya bahwasannya untuk datang di padepuan leluh saat ini legus samsung jin itu bisa berapa pol saya kerja libur kan enggak pasti rencananya 17 18 aku wk admin belionya mbak lasti itu bilang disuruh majukan jatuh wangat akhirnya hari tanggal 10 11 ini hari sabtu minggu ini kita datang sini jadi beli beli sekalian saya posenasi sama beliau karena ada unang-unang juga itu jelas tentang ilmu kebatinan juga seperti ilmu penyembuhan saya juga punya keinginan seperti beliau meskipun tidak seperti beliau saya ingin seperti diri jadi jadi diri bisa menolong orang lain seperti itulah tadi disuruh leluhur itu leluhurnya mbak lastri yang ikut beliau yang ikut mbak lastri kalau saya kan di sunan oleh jaga beliau juga matur nanti semua akan dibedar sama Agus Samuddin datang yang untuk saya pribadi itu nanti akan dibedar sama Agusnya padahal yang saya tanyakan gitu karena yangnya kalau ditanya selalu mesti lantaran beliau entah siapa kebetulan Mas Gus Samuddin tepak jatwanya terjadilah datang di belitar sini intinya untuk metode penyembuhan niatnya yang membantu sesama tambah pampeh itu aja seperti yang kemarin kemarin kasus-kasus kemarin yang viral kemarin saya sangat menyayangkan seorang Gus Samuddin sebenarnya itu luar biasa sama yang vira sama yang itu yang warna warli itu karena beliau itu enggak tahu seperti apa makanya ngomongnya ya seenaknya saja misalnya kalau dia tahu ilmu kebatin enggak mungkin seperti itu semu semuanya semuanya punya metode sendiri mau berkarya seperti apa ya berkarya seperti apa yang kamu punya jangan jangan sampai membuat saudara-saudara atau teman-teman orang lain kecewa sakit hati karena ulah-ulah negatif orang namanya untuk berbuat baik disalahkan ya memang untuk berbuat baik itu salah untuk berbuat baik susah mesti salah terus tapi kalau buat salah gampang seperti itu luar biasa aku sangat beribawa meskipun sangat banyak senyum itu ibadah buat saya sabar tenang bawanya mungkin itu yang saya sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh